Intro Shalom Selamat Ini hari minggu Selamat ada di dalam minggu yang terakhir di tahun 2020 Gak kerasa kita hari ini Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 Tahun 2020 adalah 2020 adalah bukan tahun yang mudah Tapi adalah tahun yang pasti setiap orang mengalami Setiap orang mengalami segala sesuatu Macam-macam Mungkin ada yang mengalami masalah, mengalami tekanan Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara Di dalam pandemi yang kita alami di seluruh dunia Ada penyertaan Tuhan di sana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita Tahukah pandemi ini menyadarkan kita Bahwa manusia tidak bisa take care hidup mereka Kita gak bisa take care hidup kita dan kekuatan kita sendiri Setiap kita harus bergantung kepada kasih karunia Tuhan Kita gak bisa mengandalkan kekuatan sendiri Kita gak bisa mengandalkan kekayaan kita Kita gak bisa mengandalkan segala sesuatu relasi kita Semua kita Kita mengalami pandemi Jadi kita bisa mengerti itu Tahun 2020 bukan tahun yang mudah Tapi tahukah ada buah-buah yang bisa kita sadari hari ini Minimal satu ini yang tahu bahwa kita gak bisa Mengontrol diri kita sendiri tanpa kasih karunia Tuhan Sehebat-hebat apapun kita menjaga diri kita Bukan berarti kita ngawur Tetapi Semua ada di dalam kontrol Tuhan Pandemi ini menyadarkan setiap kita Bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita Katakan amin Kita perlu Tuhan Jangan justru menyalahkan Tuhan di dalam pandemi ini Jangan justru palah Lu kan begini, lu kan begitu Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan Jangan begitu Justru kita harus semakin ingat Benar Tuhan apapun yang aku pegang hari ini Gak bisa menolong aku hanya engkau saja Tuhan Mari bawa hati kita senantiasa dekat sama Tuhan Di dalam tahun yang penuh rahmat ini Di dalam tahun The unity and acceleration ini Luas yang membawa hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan Apalagi kita dapat terima It's time to being fruitful Di akhir tahun ini Ada buah apa ya Tuhan Aku gak liat buah apa-apa Ketika saya merenungkan dalam hidup saya Apa ya buah yang saya hasilkan Minimal ada satu ini Buah apa Buah penyertaan Tuhan dalam hidup saya Minimal satu ini yang saya bisa pegang Dan saya bisa ngomong Ada buah apa Buahnya ada satu ini Saya semakin mengerti bahwa Tuhan menyertai hidup saya Melayati setiap season dalam hidup saya Tuhan ada di sana Lewati lembah Tuhan ada di sana Lewat bukit Tuhan ada di sana Akhir tahun lalu banyak berkat Rasanya seolah-olah itu banyak berkat Saya mengalami banyak Di awal tahun sampai Berapa waktu yang lalu Rasanya betul-betul gak berhenti Saya bilang terpujilah nama Tuhan Saya jadi mengerti Tuhan menyertai saya Melewati segala season dalam hidup saya Dia adalah Allah yang setia Dan tidak pernah meninggalkan hidup itu Yang setuju dengan saya Berikan tempat tangan buat Allah kita yang luar biasa Mari kita bawa bersama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-16 Kita banyak berdoa Di tahun unity dan akselerasi ini Supaya kita bisa mengalami buah-buah daripada Tuhan Yohanes 15 ayat 16 dikatakan demikian Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Seringkali kita salah disini Aku pengen ke gereja nih Aku pengen nyembah Tuhan nih Aku pengen jadi orang Kristen nih Pengen jadi pengikut Kristus Seolah oleh karena kita keinginan kita No Tuhan yang memilih kita dari awal Tuhan yang telah menentukan hidup kita Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu Banyak orang udah dibilangin sama Ayo percaya Tuhan Ayo dia jalan satu-satunya Tidak ada orang yang akan menuju kepada Bapak Jika tidak melalui anak Atau aku ini Yesus Kristus Banyak orang gak percaya Tapi kita bisa percaya dan kita bisa menerima Tuhan di awal-awal kita Hari ini pun kita juga sama Di awal-awal kita menerima selamatan itu kita juga percaya Tuhan Bukan karena kita Tapi Tuhan yang memilih kita Aku telah menetapkan kamu Bukan hanya Tuhan memilih kita Tapi Tuhan telah menetapkan kita Supaya kita pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap Supaya yang kamu minta kepada Bapak dalam nama aku diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihlah seorang kan yang lain Tuhan berkata Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu Bukan saja aku memilih kamu Tapi aku menetapkan kamu untuk Apa? Pergi memberi buah Untuk pergi memberi buah Untuk pergi menghasilkan buah Jadi pasti ada buah yang kita hasilkan Renungkan satu tahun ini Apa yang bisa kita syukuri Buah apa yang bisa kita syukuri Apa ya minimal kita bisa melihat buah-buah di dalam kehidupan kita Kita harus bisa mensyukiri hal itu Bapak Ibu Saudara Saya banyak berdoa di tahun ini Untuk setiap orang yang tidak berbuah hidupnya akan mengalami buah Yang tidak berbuah menjadi berbuah Yang sudah berbuah akan menjadi berbuah lebih Yang sudah berbuah lebih akan berbuah banyak Dan yang sudah berbuah banyak akan berbuah tetap Tuhan tapi saya tahu bahwa untuk berbuah itu perlu kasih karunia Untuk berbuah kita perlu kasih karunia Tuhan Kita tidak bisa menghasilkan buah kita sendiri Tuhan berkata Akulah yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu Supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah Tapi bukan kita langsung mengoyok dengan kekuatan kita sendiri Buah yang kita hasilkan karena kita nempel Sama pokoknya Jadi kalau kita lepas dari Tuhan Maka kita tidak bisa berbuah apa-apa Kita perlu kasih karunia Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita Untuk melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan Itu adalah kasih karunia Bayangkan di tengah-tengah pandemi kayak gini Kita mikirkan Tuhan gimana cara pekerjaanku Gimana ya Tuhan keluarga ku Gimana ini dan itu Kita perlu kasih karunia Untuk melakukan segala sesuatu Yang tidak mampu kita lakukan Yang tidak mungkin kita lakukan Manusia bagi manusia mustahil Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil So kita perlu kasih karunia Kalau kita ada di penghujung tahun ini Itu pun karena kasih karunia Tuhan kita bisa beribadah hari ini Semuanya adalah kasih karunia Tapi ada empat Ada empat penghalang kasih karunia Ada empat pengertian yang salah Dan tentang kasih karunia Ada kebohongan tentang kasih karunia Kalau kita tahu Untuk kita berbuah Kita perlu kasih karunia Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini Ada empat kebohongan kasih karunia Yang pertama adalah kasih karunia Hanya untuk beberapa orang saja Oh kasih karunia itu hanya untuk si A aja Si B aja Si C aja Cuma yang ini aja Tuh di pandemi dia bisa survive kan Aku gak bisa Tuh di ini kan begini Ini kan begitu Nah ketika kita sudah Misunderstanding dengan Tuhan Kita tidak mungkin mengerti apa Itu kasih karunia Banyak orang pengen diberkati oleh Tuhan Tapi salah mengerti tentang berkat Tuhan Banyak orang pengen dituntun oleh Tuhan Tapi tidak mau Menuruti kehendak Tuhan Kita ini spesial Yohanes 3 ayat 16 berkata Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Maka ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal Pada setiap kita Setiap yang percaya kepadanya tidak akan binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Itu adalah kasih karunia Seringkali kita berpikir Cuma hanya untuk satu dua orang No Tuhan berikan kasih karunia itu Kepada dunia Setelah Yesus lahir Tuhan berkata Aku gak pilih-pilih siapa yang mau percaya kepadaku Ayo datang Dan ikut aku Dia tidak punya orang-orang yang spesial Bukan Orang-orang khusus Salah ini pilih kasih Tuhan bukan Allah yang pilih kasih Dia mengasihi semua orang Banyak orang Salah paham dengan Tuhan Jadinya muncul perasaan iri Perasaan tidak layak Perasaan tidak mampu Ya bukan aku sih Dia Nah ini adalah kebohongan tentang kasih karunia Padahal Tuhan mengasihi semua orang Kita semua beroleh kasih karunia Ada amin Kita semua beroleh kasih karunia Kita adalah God's favorite Kita ini adalah God's favorite Dia waktu kita berdosa aja Dia sudah menyelamatkan kita Menembus kita kok Tanpa kita bertobat dulu Kita terima keselamatan Kita terima keselamatan Terus bertobat bukan Kita ini God's favorite Ini loh kamu Tak tunggu Ini loh kamu Jangan pernah Merasa ditinggalkan oleh Tuhan Dia adalah Allah yang menyertai kita Dia adalah Immanuel Kenapa kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan Seolah Tuhan jahat sama kita Seolah Tuhan pilih kasih sama kita Seolah Tuhan itu gak pernah mencintai kita Gak pernah melindungi kita Tuhan itu ada Saya selalu terngiang-ngiang Bayangkan Kenapa keorang bisa ya Salah paham dengan Tuhan Karena orang menengkar kasih Tuhan Dengan apa yang bisa dia pikirkan dan dia rasakan Saat itu Kalau kita dimarahi Kira-kira yang muncul Itu adalah kasih Atau hukuman Waktu kita ditegur Waktu kita ini dituntun Itu adalah kasih Atau hukuman Kalau ada yang bilang kasih Sedikit sekali Karena daging ini selalu memberontak Daging itu lemah Roh itu penurut Kita gak bisa mengerti jauh rencana Tuhan ke depan Apalagi kalau kita salah arti dengan Tuhan Waktu kita ditegur Waktu kita dituntun Waktu kita ini dimarahin Seolah-olah sama Tuhan Kamu gak boleh gitu Kamu gak boleh gitu Kamu salah ngomong ini Waduh salah gimana nih Tuhan Aduh ya apa nih dan semuanya Aduh jadi berantakan kan ini Aduh jadi ini aku harus nelesakan yang ini Nelesakan yang itu Soalnya banyak masalah ini dan itu Aduh gimana ya Tuhan kamu Kamu tuh kayak gini Waktu terima teguran Apakah itu Bentuk Kasih Daging kita berkata itu hukuman Tapi Tuhan berkata Itu adalah Border Untuk kita tidak melenceng Menyimpan ke kanan atau ke giri Kira-kira kalau anak kita mau jatuh ke juran Kita biarkan terus Yang lari yang kenceng Lari yang kenceng Atau Lari yang kenceng terus aja Terus-terus Sampai jugur Nah kang tuh Dibilangi daddy Gak tau Kayak gitu ya Enggak Tuhan kita gak gitu Teguran pun termasuk Peringatan atau kasih karunia Tuhan berikan Karena kesetia Terus sayang sama kita Seringkali orang salah Waktu ditegur Waktu dituntun Ada seolah-olah Kita bisa mengerti bayangan Kasih karunia Tuhan Semua apa yang kita bayangkan No, 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 no Kadang-kadang kita merasa Sesuatu yang kita alami ini jahat Tetapi padahal itu Kebaikan buat setiap kita Waktu kita ngalami sesuatu Seolah-olah itu Kita ngalami keburukan Kita ngalami hal-hal yang negatif Padahal itu yang terbaik Yang harus kita jalani Supaya kita gak salah jalan Kita ini gak pintar-pintar amat bro Kita ini gak tau segalanya Ada yang tau 2021 Kita akan ngalami apa Pandemnya akan berakhir Atau lebih parah Atau ada virus yang lain Atau gimana, ada gimana Kita gak ngerti Tapi satu hal yang kita tau Bahwa dia adalah Allah yang berkasih karunia Dia gak pernah meninggalkan kita Dia akan memampukan kita Melalui segala sesuatu So jangan merasa pinter Kita perlu kasih karunia Banyak orang menakarnya Dengan cara yang keliru Kasih karunia untuk semua orang Tapi Tuhan berkata juga demikian Aku berkasih karunia kepada siapa aku Berkasih karunia So jikalau kita mendengar suara Tuhan Hari ini Jangan keraskan hati kita Jadi kalau kita bisa denger hari ini Anda ada disini Jangan keraskan hatimu Jangan merasa bahwa kita ini anak tiri Atau kita gak disayang Kita ini disayang Tuhan Buktinya apa? Salib Membuktikannya Ada amin Kebohongan kasih karunia yang kedua adalah Kita belum menerima kasih karunia Sehingga kita perlu mengejar itu Kebohongan kasih karunia yang kedua adalah Aku belum punya kasih karunia Ini kalau ini kasih karunia Aku belum punya kasih karunia Sehingga aku harus menerima Aku harus mencari kasih karunia Aku belum punya kasih karunia Seolah ini barangnya cuma satu Aku pengen minum Aku pengen minum Aku pengen minum Gini-gini aja Aku pengen minum Aku pengen minum Aku butuh kasih karunia Padahal kita sudah bawa ini kemana-mana Seolah kita perlu mengusahkan kasih karunia Dengan kebaikan kita Dengan kekuatan kita Bagi orang yang belum percaya Mungkin iya Dia belum punya kasih karunia Bagi orang yang belum percaya Sekali lagi saya bilang Bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Mungkin iya Mereka belum punya kasih karunia Tetapi bagi kita yang sudah percaya Yesus Kita punya kasih karunia Bagi orang yang belum percaya Iya Tapi bagi kita yang sudah percaya Kita beroleh kasih karunia Efesus 2 ayat 8 dan 9 Dikatakan demikian Efesus 2 ayat 8 dan 9 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Ingat Sebab oleh karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Jadi kita tahu kita beroleh kasih karunia Oleh iman Iman itu apa? Kita percaya Bahwa dia adalah anak manusia Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia Dan dia disalibkan untuk menembus dosa kita Pada hari ketika bangkit Dan duduk di sebelah kanan Tahta Allah Itu adalah iman Bang siapa percaya Yesus itu Kristus Yang menyelamatkan umatnya Itu adalah iman Dan kita beroleh kasih karunia Oleh karena kita Percaya atau kita tahu Bahwa Tuhan itu ada buat kita Mati buat kita Tapi seolah kita merasa Kita belum menerima kasih karunia Tuhan Kejar Kejar kasih karunia Kejar kasih karunia Aduh aku pengen Pengen cariin Tuhan aku gimana Aduh Karena iman Hanya oleh karena iman Kita punya Beroleh kasih karunia Jadi kita mengerti Orang yang sudah punya iman Seharusnya Hidupnya Juga hidup oleh iman Bukankah Orang benar Akan hidup oleh iman Percayanya Jadi kalau kita punya iman Tapi kita masih Gelendengi orang lain Itu keliru Kita gak punya iman Kita punya iman Tapi kita masih Jelekin orang lain Kita punya iman Tapi kita masih bisa Jatuh di dalam dosa Pornografi Kita punya iman Tapi kita Masih bisa selingkuh Kita masih punya iman Tapi kita masih bisa mencuri Kita punya iman Tapi kita bisa melakukan Hal-hal yang bodoh I think kita gak punya iman Karena iman Itu percaya bahwa Yesus itu mati Buat hidup kita Barang siapa yang percaya Yesus itu Allah Dia mati buat kita Kita gak boleh Hidup di dalam dosa Kita sudah lahir baru Kita diselamatkan Oleh iman Kita lahir hidup yang baru Hidup yang lama Sudah kita tinggalkan Itulah iman Tapi banyak orang Masih punya iman Tapi hidupnya suam-suam Kadang disini Kadang disini Ya manusia memang Tidak sempurna Makanya kita perlu Kasih karunia Untuk hidup oleh iman Dituntun oleh kebenaran Kalau kita mau Mengerti bahwa Kita beroleh kasih karunia Karena kita punya iman Ya stepnya itu dulu deh Biar kita gak bingung Kemana-mana Jadi bukan karena Hasil usahamu Tapi itu pemberian Allah Allah yang Allah yang menuntun kita Untuk kita hidup benar Untuk hidup oleh iman Jikalau ada situasi Yang tidak bisa kita lihat Jangan buru-buru Mengambil kesimpulan Jikalau kita ngalami situasi Yang di luar dugaan Jangan buru-buru Mengambil kesimpulan Tapi Tenang dulu Cari Tuhan Cari hadirat Tuhan Cari suara Tuhan Apa yang Tuhan mau Dengan kejadian ini Jangan buru-buru Menyimpulkan Banyak orang Keminter soalnya Jadi pengennya Langsung menyimpulkan Begini Belum tentu Kita perlu tenang dulu Kita perlu cari Tuhan dulu Dan berkata Kenapa Tuhan Kalau ada masalah Jangan berkata begini Tuhan kenapa ada masalah Seperti ini Kenapa Tuhan ada masalah Seperti ini Aku gak mau begini Langsung Rejection muncul Self-divant muncul Disitu kita gak pernah Bisa mengerti Rencana Tuhan Tapi kalau ada masalah Kita harus langsung Ngomong Apa yang Tuhan Mau ajarkan Dalam hidupku ya Apa yang Tuhan Mau dalam hidupku Apa yang Tuhan Ingin Aku kerjakan Hari ini Jangan buru-buru Ambil kesimpulan Kita harus Tanya Tuhan Banyak orang Salah jalan Oleh karena salah Cepat mengambil Kesimpulan Jangan buru-buru Kita perlu Sabar Yang ketiga Kepohongan tentang Kasih karunia Adalah Kasih karunia itu Murah Karena Diberi Jadi kelihatannya Murah Kasih karunia itu Mahal Makanya harus Dijaga Kasih karunia itu Mahal Bukan murah Sekalipun itu Pemberian Tapi mahal Tuhan ajarin saya Kemarin Baru kemarin Saya dikasih Orang Handphone Handphone Yang cukup Mahal Harganya Senang banget Eh Manusia Penuh Penuh dengan Keteleudaran Manusialah Bukan penuh dengan Keteleudaran Dalam nama Yesus Enggak Tetapi Sometimes Sehebat-hebatnya Tupai melompat Pasti akan Jatuh juga Ya handphone saya Jatuh maksudnya Jatuhnya gak begini Tapi Eh jatuhnya gak begini Atau begini Jatuhnya begini Diangkat Langsung LCD Gak murah Berapa kok Gak usah Tanya Tapi gak murah Ganti LCD berapa Gak tau Tapi tidak murah Gak murah Mahal Tadi Tadi sembari Tadi saya tunjukkan Kepada beberapa Rekan Ini loh LCD nya Kayak gini Kok gak mesin Gini Iya Makanya larang Sekalipun Pemberian Kasih karunia Itu Ya mahal Jangan Mengenteng Jangan menganggap Enteng Kasih karunia Kasih karunia Itu mahal Katakan Kasih karunia Itu mahal Kita gak bisa Beli Kasih karunia Karena itu Pemberian Allah Gak bisa Dibeli Kita gak bisa Beli keselamatan Simpelnya Gitu deh Kita gak bisa Beli dengan Perbuatan baik Kita Kita gak bisa Beli dengan Segala sesuatu Kita gak bisa Beli Keselamatan Karena kita Ini kotor Kita Perlu Kasih karunia So jangan Anggap Enteng Kasih karunia Jaga itu Dengan sebaik Baiknya Makanya Keselamatan Seperti Gesus Seperti Mutiara Yang berharga Dicari Orang Dijual Ladangnya Untuk temukan Satu Mutiara Yang berharga Itu Jangan Kasih Mutiara Kepada Babi Soalnya Begitu Karena Babi gak Ngerti Kasih karunia Tapi kita Bukan Babi Kita Manusia Manusia Harus sadar Bahwa itu Adalah Kasih Karunia Yang perlu Kita jaga Kita perlu Sadar Hal itu Hari ini Kasih karunia Tidak Murahan Ah gak Papa Nanti aku Lakukan dosa Nanti aku Bertobat Tuhan Ampuni aku Selesai Ya selesai Tuhan Ampuni Tapi ada Konsekuensi Konsekuensi Di belakang Yang mengejar Bukan Kalau kita Mencuri Contohnya Kita curi Seorang Curi Apalah Dari Seseorang Atau Kita membuatkan Orang Lain Terus Kita Tahu Kita Ketahuan Ya Kita Salah Karena Ketahuan Kita Ngaku Salah Akhirnya Kita Bertobat Kita Bertobat Setelah Kita Bertobat Ampuni Tuhan Ampuni Tuhan Ampuni Tapi Norma Sosial Tetap Berlaku Di situ Kamu Jadi orang Yang Gak Bisa Dipercaya Orang Lain Kalau Ada Kamu Agak Handphone Pegang Cek Dompet Tas Tolong Tolong Ada 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 Langsung Ada Konsekuensinya Tapi ketika Orang Ini Hidup Dalam Pertobatan Gak Apa Terus Aja Kalau Kita Pandang Salib Tuhan Kita Mau Lakukan Yang Terbaik Kita Mau Berubah Orang Lain Ngomong Sama Kita Gak Masalah Jangan Pusingkan Dengan Ini Tapi Kita Lari Arahkan Tuhan Hati Kita Sama Dia Amen So Simple Bukan Kalau Kalian Bertobat Kita Bertobat Ya Bertobat Lah Memang Itu Yang Dicari Harus Kembali Kepada Tuhan Tapi Ingat Ada Konsekuensi Juga Bukan Gak Papa Kalau Kita Hari Ini Kita Menterima Konsekuensi Itu Membuat Kita Semakin Sadar Bahwa Kasih Karunia Itu Gak Murah Amen Amen Kalau Kita Terima Konsekuensi Gak Apa Roma 5 Ayat 20 Sampai 21 Tetapi Hukum Taurat Ditambahkan Supaya Pelanggaran Semakin Banyak Dikasih Hukum Biar Pelanggaran Semakin Banyak Dan Dimana Dosa Bertambah Banyak Disana Kasih Karunia Berlimpah Wah Ini Senang Banget Ya kan Kasih Karunia Dikasih Supaya Kita Bisa Lakukan Dosa Lebih Banyak Biar Bertambah Berlimpah Kasih Karunia Jadi Kalau Kita Diampuni Semakin Dosa Semakin Besar Terus Diampuni Semakin Gede Kita Merasa Bahwa Tuhan Sayang Banget Sama Kita Tapi Kalau Kita Dosanya Kecil Kita Diampuni Rasanya Tuhan Kurang Sayang Sama Kita Enggak Begitu Enggak Begitu Ayat 21 Supaya Sama Seperti Dosa Berkuasa Dalam Alam Maut Demikian Kasih Karunia Berkuasa Oleh Kebenaran Untuk Hidup Kekal Oleh Yesus 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 Tuhan Kita Maksudnya Kalau Itu Kalau Dosa Semakin Tambahnya Yesus Sanggup Yesus Sanggup Yesus Sanggup Menebus Segala Dosa Pelanggaran Yang Paling Berat Sekalipun Tuhan Sanggup Intinya Disitu Tuhan Kita Jadi Kalau Yesus Sanggup Sudah Aku Bermain Kasih Karunia Ingat Kasih Karunia Mahal Jadi Kalau Kita Mau Lakukan Sesuatu Ingat Disini Hari Ini Kasih Karunia Itu Mahal Tapi Yesus Bisa Menebus Dosaku Yesus Pasti Akan Mengampuni Aku Ya Mungkin Tapi Kalau Kita Lakukan Dosa Dosa Dan Dosa Kita Melenceng Terus Hati Kita Keras Waktu Tuhan Ampuni Kita Minta Ampuni Sama Tuhan Kita Sudah Rasa Nggak Kayak Diampuni Sama Tuhan Kalau Kita Seringan Minta Maaf Sama Orang Minta Maaf Ya Minta Maaf Ya Nanti Kan Diampuni Lagi Nggak Apalah Sama Ini Orang Minta Maaf Tetapi Waktu Terus Menerus Terus Menerus Minta Maaf Minta Maaf Minta Maaf Waktu Sudah Diampuni Jadi Biasa Nggak Ada Pengampunan Apa Itulah Manusia Bukan Kasih Karunia Mahal Harganya We must Remember This Don't Play Play With Kasih Karunia Kita Harus Mengerti Itu Dan Nantilah Inilah Ada Yang Berkata Oh Apalagi Aliran Hyper Grace Istri Cerai Cari Yang Lain Ini Dan Itu Semuanya Come on Yesus Mati Untuk Dosa Manusia Betul Tapi Jangan Bermain Dengan Kasih Karunia Tuhan Panjang Sabar Betul Tapi Kitanya Nggak Mampu Nggak Bisa Mengenal Jalan Tuhan Nantinya Terlalu Keras Hatinya Kalau Saya Bisa Berjaga Jaga Hari Ini Saya Akan Berjaga Jaga Dulu Kalau Ada Kesalahan Sedikit Dia Tuhan Thank you Tuhan Ampuni Aku Tuhan Ampuni Aku Kasih Karunia Mahal Sekalipun Tuhan Sanggup Menembus Setiap Kita Salah Kita Roma 6 Ayat 1-2 Lanjutannya Dibabaskan Kalau Baca Gitu Orang Hyper Dengar Ini Jangan Coba Berhenti Di Disitu Semakin Bertambah Dosa Semakin Tambah Kasih Karunia Lanjutkan Lagi Disana Jika Dengan Demikian Jika Demikian Apakah Harus Kita Katakan Bolehkah Kita Bertekun Dalam Dosa Supaya Semakin Bertambah Kasih Karunia Itu Sekali Kali Tidak Tanda Seru Garis Bawah Itu Penting Sekali Kali Tidak Bukankah Kita Telah Mati Bagi Dosa Bagaimanakah Kita Masih Dapat Hidup Di Dalamnya Tetapi Kita Sudah Mati Dalam Dosa Tapi Bagaimana Kita Masih Hidup Di Dalamnya Nah Kamu Ini Mati Atau Mati Suri Kalau Kita Punya Iman Maka Saya Dibilang Tadi Kalau Kita Punya Iman Ya Let's Have Faith Jangan Cuma Hanya Berkat Ayah Iman Ya manusia Semurnya Jatuh Bangun Iya Jatuh Bangun Tapi Nggak Diulang Ulangi Terus Semakin Diulangi Semakin Diulangi Kita Ngerti Dan Kita Jadi Menganggap Enteng Kasih Karunia Ingat Ini Kasih Karunia Itu Mahal Amen Coba Tengok Kanan Kiri Sekalipun Pake Faisal Tidak Mengurangi Kita Berkata Mengingatkan Saudara Seiman Katakan Kasih Karunia Itu Mahal Let's Quick Yang Di rumah Juga Sama Bilang Kalau Ada Tetangga Rumah Samping Dulu Enggak 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 Kalau Ada Yang Bersama Dengan Anda Katakan Kasih Karunia Itu Mahal Kasih Karunia Itu Mahal Kalau Kita Selamat Bagi Dosa Bagaimana Kita Masih Hidup Di Dalamnya Kita Tidak Boleh Bermain Dengan Kehidupan Ini Yang Keempat Kasih Karunia Tidak Bisa Hilang Kebohongan Tentang Kasih Karunia Kasih Karunia Tidak Bisa Hilang Kata Siapa Kasih Kasih Karunia Memang Kasih Karunia Tidak Bisa Hilang Tetapi Kalau Kita Menyimpang Dari Kasih Karunia Kasih Karunia Tidak Hilang Tapi Kita Menghilangkan Dari Kasih Karunia Jikalau Kasih Karunianya Ada Disini Kita Tapi Menyimpang Kesana Jikalau Kasih Karunianya Ini Tetapi Kita Tidak Ada Di Jalan Kasih Karunia Tetapi Kita Menyimpang Kesini Kasih Karunia Tidak Hilang Kitanya Yang Terhilang Kebohongan Kasih Karunia Kasih Karunia Tidak Isah Hilang Betul Kasih Karunia Tidak Hilang Tapi Kitanya Yang Terhilang Lanjutin Don Jangan Cuma Hanya Sepotong Lanjutin Kasih Karunia Bisa Hilang Jikalau Kita Menyimpang Banyak Orang Gagal Paham Tentang Kasih Karunia Bermain Bermain Disini Ibrani Ibrani 12 Ayat 15 Sampai 29 Saya akan Bacakan Lengkap Jagalah Karena ini Saya Jangan Menjawab Saya 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 Ngomong Jagalah Supaya Jangan Ada Seorang Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Allah Agar Jangan Tumbuh Akar Yang Pahit Yang Menimbulkan Kerusuhan Dan Yang Menjemarkan Banyak Orang Jagalah Supaya Jangan Seorang Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Jangan Seorang Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Jauhin Aja Jangan Seorang Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Supaya Agar Jangan Tumbuh Akar Pahit Yang Menimbulkan Kerusuhan Dan Menyemparkan Banyak Orang Jangan Ada Orang Yang Menjadi Cabul Atau Yang Mempunyai Naps Unda Seperti Esau Yang Menjual Hak Kesulungannya Untuk Sepiring Makanan Sebab Kamu Tahu Bahwa Kemudian Ketika Ia Hendak Menerima Berkat Itu Ia Ditolak Sebab Ia Tidak Beroleh Kesempatan Untuk Memperbaiki Kesalahannya Sekalipun Ia Mencarinya Dengan Mencucurkan Air Mata Inilah Kasih Karunia Jangan Bermain-main Dengan Kasih Karunia Sekalipun Mencucurkan Air Mata Ada Hal Yang Gak Bisa Kembali Dalam Kedupan Kita Minimal Apa Waktu Yang Waktu Dimana Kita Berbuat Baik Memberkati Orang Kita Melakukan Kesalahan Sana Waktu Itu Yang Sama Tidak Pernah Bisa Kembali Dalam Kedupan Kita Minimal Itu Satu Hal Sekalipun Esau Esau Bilang Waduh Tuhan Jangan Ambil Kesulunganku Udah Gak Bisa Kamu Akan Dapat Terima Berkat Yang Baru Tapi Bukan Berkat Yang Pertama Hak Sulung Itu Bukan Belajar Jatuh Sama Ini Loh Yaakob Gak Bisa Kamu Cari Apapun Gak Bisa Seolah Yaakob Tapi Memang Sebetulnya Karena Memang Udah Begitu Karena Esau Sudah Bisa Menghargai Hak Kesulungannya Tidak Bisa Menghargai Kasih Karun Yang Tuhan Berikan Sebab Kamu Tidak Datang Pada Gunung Yang Dapat Disentuh Dan Api Yang Menyala Kepada Kekalaman Kegelapan Dan Angin Badai Kepada Bunyi Sang Kekala Dan Bunyi Suara Yang Membuat Mereka Yang Mendengarnya Memohon Supaya Jangan Lagi Berbicara Kepada Mereka Aduh Aku Dan Sangat Mengerikan Pemandangan Itu Sehingga Musa Berkata Aku Sangat Ketakutan Sangat Gemetar Tetapi Kamu Sudah Datang Ke Bukit Sion Ke Kota Allah Yang Hidup Yerusalem Surgawi Dan Kepada Beribu-ribu Malekat Suatu Kumpulan Yang Meriah Dan Kepada Jemaat Anak Sulung Kita Jemaat Sulung Yang Namanya Terdaftar Di Surga Dan Kepada Allah Yang Menghakimi Semua Orang Dan Kepada Roh Roh Orang-orang Benar Yang Telah Menjadi Sempurna Dan Kepada Yesus Pengantara Perjanjian Baru Dan Kepada Darah Pemercikan Yang Berbicara Lebih Kuat Daripada Darah Habel Jagalah Supaya Kamu Jangan Menolak Dia Yang Berfirman Sebab Jikalau Mereka Yang Menolak Dia Menyampaikan Firman Alah Di Bumi Tidak Luput Apalagi Kita Jika Janji Satu Kali Lagi Aku Akan Mengoncangkan Bumi Bukan Bukan Hanya Bumi Saja Melainkan Langit Juga Ungkapan Satu Kali Lagi Menunjukkan Perubahan Pada Apa Yang Dapat Digoncangkan Karena Iam Dijadikan Supaya Tinggal Tetap Apa Yang Tidak Tergoncangkan Jadi Karena Kita Menerima Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Marilah Kita Mengucap Syukur Dan Beribadah Kepada Allah Menurut Cara Yang Berkenan Dengan Hormat Dan Takut Sebab Allah Kita Adalah Api Yang Menghanguskan Kasih Karunia Dengan Cara Yang Berkenan Kita Mendekat Kepada Tuhan Bukan Semakin Menjauhkan Diri Bahkan Menimbulkan Akar Pahit Kemana Mana Be Careful Kasih Karunia Itu Mahat Amen Kita Bisa Mengerti Itu Kebohongan Kebohongan Kasih Karunia Yang Pertama Kasih Karunia Untuk Beberapa Orang Saja Kita Belum Terima Kasih Karunia Yang Ketiga Adalah Kasih Karunia Itu Murah Tapi Kemurahan Kasih Karunia Tidak Bisa Hilang Tapi Kita Bisa Menyimpang Itu Kebohongan Kasih Karunia Bagaimana Sekarang Kita Hidup Dalam Kasih Karunia Anda Mau Bagaimana Cara Kita Anda Pengen Ngerti Bagaimana Cara Kita Bisa Hidup Dalam Kasih Karunia Atau Cuma Mau Ngerti Ini Aja Kebohongan Kasih Karunia Anda Masih Melanjut Yang Melanjut Katakan Amen Yang Antusias Katakan Amen Ada Empat Hal Dimana Kita Bisa Hidup Dalam Kasih Karunia Yang Pertama Hiduplah Oleh Iman Kalau Kita Mau Ngerti Kasih Karunia Kita Harus Hidup Oleh Iman Ephesus 2 Ayat 8 Dikatakan Demikian Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Bukan Hasil Usahamu Tapi Karena Pemberian Allah Kasih Karunia Itu Berus Kasih Karunia Itu Kasih Karunia Itu Berkuasa Mengubahkan Kehidupan Kita Tetapi Yang Paling Utama Dan Paling 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 Pertama Adalah Kasih Karunia Itu Mengubahkan Hidup Kita Yang Seharusnya Menerima Kebinasaan Kepada Hidup Yang Kekal Jadi Kita Ngerti Kalau Kita Menerima Kasih Karunia Kita Hidup Oleh Iman Dan Kita Menerima Hidup Yang Kekal Seharusnya Kita Punya Rasa Aman Dengan Tuhan Karena Orang Yang Menerima Keselamatan Berarti Orang Itu Dibebaskan Orang Itu Dijagai Orang Itu Dipelihara Orang Itu Disembuhkan Dan Orang Itu Mengalami Kepenuhan Fullness Of Life Di Dalam Kehidupannya Jadi Kalau Kita Ngerti Orang Yang Punya Iman Orang Itu Pasti Punya Kepenuhan Dalam Hidupnya Dia Gak Pernah Gak Pernah Kekhawatir Dalam Hidupnya Karena Ada Iman Ketika Kekhawatir Langsung Lawan Iman Dilawan Dengan Iman Karena Di Dalam Iman Tidak Ada Kekhawatiran Langsung Bum Ketika Kekhawatir Bisa Enggak Kekhawatir Bisa Tapi Waktu Kekhawatir Langsung Enkontor Dengan Percayaku Tuhan Pasti Bekerja Cara Ini Gimana Enggak Tuhan Yang Jelas Aku Mau Ya Tuhan Ya Apa Cara Tapi Pertama Kali Jalan Masuk Dalam Kasih Karunia Adalah Living By Fit Di Masa Masa Begini Jangan Pernah Kehilangan Iman Ingat Di Pesan Akhir Tahun Juga Pesan Untuk Masuk Dalam Tahun Baru Jangan Tahun Yang Baru Jangan Pernah Kehilangan Iman Jangan Pernah Kehilangan Iman Terus Percaya Sekalipun Kita Enggak Bisa Lihat Kedepan Living By Faith Percaya Penyertaan Tuhan Sekalipun Aku Enggak Tahu Jelas Kedepan Tapi Aku Percaya Ada Tuhan Disana Yang Menyertai Aku Melewati Lembah Yang Kelam Melewati Gunung Batu Melewati Sungai Melewati Hutan Belantara Lewati Padang Gurun Lewatin Apapun Aku Percaya Tuhan Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Sekalipun Tidak Jalan Kedepan Satu Hal Yang Kutahu Imanku Tetap Tertuju Kepada Ada Amen Disanalah Kita Menemukan Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Akan Menuntun Kita Kepada Kasih Karunia Kepada Kasih Karunia Selanjutnya Kasih Karunia Selanjutnya Kasih Karunia Kepada Kasih Karunia Selanjutnya Terus Menerus Kita Berjalan Di dalam Kasih Karunia Hiduplah Oleh Iman Dan dalam Kehidupan Kita Tidak Ngerti Apa-apa Ngomong Sama Hidup Kita Aku Hidup Oleh Yang Kedua Bagaimana Cara Kita Hidup Dalam Kasih Karunia Adalah Hiduplah Dalam Kebenaran Hidup Dalam Kebenaran Hidup Dalam Iman Yang Kedua Hidup Dalam Kebenaran Orang Orang Baik Banyak Baik Belum Tentu Benar Tetapi Benar Pasti Baik Tak Romba Hari Benar Pasti Baik Tapi Baik Belum Pasti Benar Hiduplah Dalam Kebenaran Masmur 5 ayat 13 Masmur 5 ayat 13 Sebab Engkau Yang Memberkati Orang Benar Ya Tuhan Engkau Yang Memagari Dia Dengan Anugrah Terimu Berkat dan ada berkat dan perlindungan Tuhan di sana. Kalau kita mau lihat kita hidup dalam kasih karunia. Biar ini menjadi doa kita bersama-sama. Terus ya Tuhan. Bahwa aku Tuhan. Tuntun aku untuk aku hidup benar. Tuntun aku untuk aku hidup benar. Bukan yang lain Tuhan. Hidup benar. Jadikan aku orang yang terus hidup benar. Hidup benar berarti adalah tidak menutupi segala sesuatu. Kalau salah ya salah. Hidup benar berarti apa adanya. Hidup benar berarti tidak menutupi kesalahan. Hidup benar berarti berani mengakui kalau dia salah. Banyak orang mau hidup benar tapi tidak mau mengakui dirinya salah. Bagaimana kita bisa benar kalau kita masih menyimpan kesalahan. Taukan. Kalau kita tidak sadar kita salah. Bagaimana kita masih bisa mau hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan. Terhana. Hidup benar artinya lah. Hidup benar artinya apa? Menjaga hidupnya seturut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang ketiga cepat saja. Bertumbuh di dalam pengalaman akan pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Orang karismatik jagonya di dalam pengalaman. Tapi pengenalan akan Tuhan bingung. Banyak-banyak lah baca firman. Kita tidak bisa mengerti kalau kita mengalami sesuatu. Kita tidak bisa mengerti bahwa iya benar begitu ya. Benar ya Tuhan itu hanya menyampaikan dalam kehidupan saya. Kebenarannya ini yang membebaskan. Kebenaran ini loh. Aku mau ngalami. Kalau kita tidak mengerti bahwa Allah itu setia. Waktu Allah bersama dengan kita. Kita tidak tahu bahwa dia itu setia. Kita tahunya dia itu selalu ada. Tapi waktu kita berjalan bersama-sama. Dengan firman. Kalau kita berjalan bersama dengan firman. Kita membaca firman. Kita terus aku minta Tuhan aku ngalami ini kapan ya. Tidak tahu. Tapi coba diingatkan sama Tuhan. Let's make it. Kita jadi semakin dalam dengan Tuhan. Kita jadi semakin mengerti. Mengenal Tuhan artinya membaca firmannya dan mengalami. Kalau kita tidak baca kita tidak mungkin sadar. Kalau kita mengalami Tuhan. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman menurut Noto Atmojo. Saya sampai cari Noto Atmojo itu siapa sih. Dalam Saparwati 2012 ngomong kini. Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami. Dijalani maupun dirasakan. Yang kemudian disimpan di dalam memori. Itu adalah pengalaman. Sesuatu yang sudah dialami. Yang sudah dijalani. Yang tertangkap dengan panca indera. Yang tersimpan dalam memori. Terus kita mengalami lagi. Itulah pengalaman. Nah kalau kita tidak pernah baca firman. Tiba-tiba kita minta Tuhan. Kasih karunia. Ayo lah, ayo lah. Ayo sini lah. Kasih karunia lah. Come, come lah. Datang lah. Ke sini lah. Terus ada kasih karunia. Tapi kita tidak pernah mengenal pribadinya. Kita tidak pernah membaca firmanya. Terus kita cuma pengalami Tuhan. Sesekali saja. Kita tidak akan budi. Kasih karunia dan damai sejahtera. Melimpai kamu sekalian. Dua Paulus berkata. Kasih karunia dan pengenalan. Menyertai kamu sekalian. Kata Paulus berkata. Artinya kasih karunia. Bertumbuh oleh karena pengenalan kita akan alami. Bagaimana bisa kenal. Karena kita kalami orang. Kalau kita cuma mau mengetahui. Just knowledge. Itu gampang. Baca saja tidak perungalan. Tapi kalau pengenalan. Artinya adalah pengetahuan. Ditambah. Dengan pengalaman. Amen. Yang ketiga itu yang keempat. Sorry, sorry. Kita buka ini dulu deh. 2 Petrus 1 ayat 1-2. Bukan dari Teralat. Bukan dari Paulus. Tapi dari Petrus. Dari Simon Petrus. Hamba dan Rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami. Memperoleh iman. Hati iman. Oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera. Melimpai kamu. Oleh pengenalan. Garis bawah itu. Kata pengenalan. Akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ingat itu. Mau bagaimana hidup dalam firman? Sorry. Mau hidup dalam kasih karunia? Belajar mengenal Tuhan. Baca firman. Ngalami. Baca firman. Ngalami. Baca firman. Ngalami. Makanya orang Kristen. Orang percaya kalau cuma hanya baca firman. Tidak pernah ngalamin. Jadinya batasnya gini. Pintar nyangguruin. Tidak pintar ngelakuin. Tapi orang yang tidak baca firman. Ngelakuin terus. Bisa kesaksian. Tapi mau tanyain firman. Belenggak berungguk. Tidak ngerti apa-apa. Srim kiri. Srim kanan. Kita tidak perlu Srim kiri. Srim kanan. Kita perlunya adalah pengenalan. Pengetahuan ditambah pengalaman. Itulah pengenalan. Kalau hanya sebatas pengetahuan. Tidak perlu kenal. Tahu saja cukup. Bisa paham? Bagaimana cara kita hidup dalam kasih karunia. Hidup oleh iman. Hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam pengenalan. Yang ketiga. Dan yang terakhir. Yang keempat. Adalah. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Just doing your best. Terus. Kerjakan yang terbaik. Dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kasih karunia. Mau hidup dalam kasih karunia. Kita tahu bahwa kasih karunia itu tidak murah. Mahal. Kita akan terus kerjakan semaksimal mungkin. 1 Korintus 5 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana ada. Aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku. Tidak sia-sia. Berarti ada yang sia-sia juga ya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Garis bawai. Garis bawai bekerja lebih keras. Daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Doing your best. Terus kerjakan. Kasih karunia bekerja lebih keras. Surpassing semuanya. Seolah-olah kayak melampaui segala sesuatu. Intinya aku tidak mau pedulikan yang lain. Aku cuma mau surpassing. Kalahkan diriku sendiri. Aku mau melebih sesuatu. Melebih segala sesuatu. Aku mau surpassing. Aku mau terus berdiri di atas sana. Kita bisa berulih ke dalam kasih karunia. Kita bisa mulai males-malesan. Kita mulai banyak alasan. Kita bisa mulai yang lain ini dan itu. Sudah begini begitu. Sudahlah. Hati-hati. Kita bisa menyimpang dari kasih karunia. Sungguh. Orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Dia semakin kenal Tuhan. Dia hidup dalam iman. Dia hidup dalam iman. Dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam perkenalan akan Tuhan. Dia hidup terus bekerja. Sekeras-kerasnya. Sekuat-kuatnya. Tahun 2021 tidak mudah. Tapi kita tahu. Ini jalan masuknya adalah kasih karunia. 2021 jalan masuknya ini. Dengar ini. Kasih karunia. So hiduplah dengan iman. Hiduplah dengan dalam kebenaran. Hiduplah dengan pengenalan akan Tuhan. Dan yang keempat ini. Hiduplah sungguh-sungguh disini. Dengan mentalitas. Doing your best. Keep doing your best. Just do your best. Tidak ngerti tapi aku lakukan yang terbaik. Aku bekerja sekeras-kerasnya. Tapi bukan karena aku saja. Tapi kasih karunia menyertai aku. Aku tidak mampu Tuhan. Tapi aku akan terus mengerjakan. Apa yang terbaik yang bisa aku kerjakan. Itulah caranya bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia. Anda diberkati Tuhan. Amen. Ayat penutup. Setelah itu saya selesai. Pihak ahli bisa manjur ke depan. Mari siapkan. Satu lagu. Kita akan menyebabkan Tuhan bersama-sama. Roma 5 ayat 1-5. This is my closing verse. Sebab itu kita. Yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita beroleh. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk dalam. Oleh iman. Kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan. Akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Mungkin kita gak ngerti. Kita ngalami apa. Tapi ingat. Kalau kita ngalami sesuatu. Kita harus beroleh dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ingat. Ujungnya adalah pengharapan. Karena apa? Karena pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Rukudus yang telah dikaruniakan. Kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Kalau ngalami situasi. Ingat. Pakai Iman. Aku mau terus berjalan dalam. Aku mau berjalan dalam kebenaran. Aku mau terus ya Tuhan hidup dalam kebenaran. Aku mau terus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan artinya adalah. Mengetahui Tuhan seperti apa. Baca firman. Dan mengalami Tuhan. Sesuai dengan firmannya. Tuhan beginikan. Tuhan sayang. Oh begini, begini. Oh iya. Dan yang terakhir. Come on. Tetap lakukan yang terbaik. Jangan berkata. Ya kalau ada kasih karunia Tuhan. Ya jalan kalau enggak. Enggak. No. Mentalitas orang yang berkasih karunia. Karena kasih karunia itu enggak murah. Kasih karunia itu mahal. Bahkan kita harus. Melakukan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk menutup tahun ini bersama-sama. Untuk masuk ke tahun yang baru 2021. Kita tahu bahwa jalan masuknya adalah kasih karunia. So kita mengerti hari ini. Biar Tuhan membalikan iman kita kembali. Tuhan membawa kita. Tersusuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam pengenalan akan Tuhan. Juga memberikan kita pengertian. Untuk kita terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih telah menonton.